Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 itu bisa melalui rumah sakat itu sih terkait kegiatan di rumah sakat oke, nah kalau hadir rumah sakat sejak tahun berapa? kalau untuk hadir awalnya itu tahun 1998 itu diawali di kota Bandung kemudian transformasi sampai di Jawa Timur di Jawa Timur itu di perwakilan provinsi itu ada di Surabaya kemudian cabangnya itu ada di kota Kediri Malang, terus kemudian dulu itu Jember cuma di Jember itu sempat tutup sekarang di Jawa Timur itu tinggal tiga, pertama di kota Kediri oke, nah mungkin kita bisa perjelas juga untuk pemisah di rumah kan ini merupakan salah satu lasnas ya, lembaga amil zakat nasional apa sih yang bisa dilakukan masyarakat yang nantinya ingin menyalurkan zakat bersedekah juga di rumah sakat Kediri tentunya, sebetulnya kalau kita yang di kota Kediri itu kan tidak hanya mengampu Kediri wilayahnya bias ya iya, cukup luas mulai dari Tolong Agung terus kemudian Trenggale Pacitan, Madiun terus Jombang kemudiannya Kediri Raya lah ya seperti itu nah untuk kegiatan zakat Infak Sodako bisa dilaksanakan secara online juga di website kami terus kemudian di link donasi online kami terus di media-media sosial juga kami melayani secara offline atau masyarakat bisa datang langsung nih di kantor perwakilan kota Kediri begitu ya jadi akan dilayani dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat betul berkaitan dengan zakat Infak Sodako dan memang kadangkala seiring pergembangan zaman ya Bapak Mahfud ya ada pihak-pihak yang mungkin mengatasnamakan pihak tertentu yang menggalang dana mengumpulkan zakat Sodako tapi kadangkala masyarakat juga akhirnya khawatir nah untuk ini juga masyarakat gak perlu khawatir karena memang Lasnas sudah resmi betul dan mungkin bisa disampaikan jadi terkait Lasnas itu memang kita sudah ada izin izin nasional dari Kementerian Agama jadi kami itu melaksanakan kegiatan di lembaga Lasnas ini itu nanti akan ada laporan auditingnya terus kemudian laporan kegiatan dan lain-lain nah laporannya itu nanti ke Basnas juga ke Menak jadi gak perlu khawatir buat masyarakat semuanya buat calon donatur buat rumah zakat itu insyaallah kami selalu menyampaikan amanah itu dengan sepenuh hati oke nah donatur nanti yang biasanya kan akan datang ke tempat di rumah zakat kediri misalnya begitu kan ya nah itu yang apakah bisa juga misalnya donatur ini perseorangan atau harus organisasi Bapak oke jadi kalau di rumah zakat itu ada yang menyebutkan donatur retail kalau retail itu perseorangan biasanya ada donasi berupa zakat penghasilan terus kemudian kalau di momen Ramadan itu ada zakat pitra kayak gitu nah atau program-program Ramadan kayak gitu sih jadi ada yang retail terus kemudian di kami juga ada komunitas jadi beberapa orang itu jadi satu komunitas nah itu biasanya mengadakan kayak kegiatan apa ya iuran dengan antar komunitas itu antar anggota terus kemudian disalurkan melalui rumah zakat terus juga ada itu perusahaan nah kalau perusahaan itu biasanya sih zakat perusahaan itu juga ada atau dana CSR itu melalui rumah zakat perantaranya kemudian disalurkan ke penerima manfaat begitu oke deh baik pemirsa kita pengen tahu juga sebenarnya kalau program secara umum ya di rumah zakat sendiri kita kan punya adik-adik juga nih seperti ini juga masuk memang dalam programnya masuk di pembinaan jadi di rumah zakat kediri itu juga ada program apa namanya pembinaan kepada adik-adik anak juara namanya di kami karena memang fokus kami itu selain di pendidikan juga ekonomi terus kemudian ada yang memang di bidang keagamaan itu juga ada jadi hampir semua leading sector itu kita bisa masuk begitu begitu jadi memang ini merupakan program juga program tahunan juga nah sekarang pengen tahu juga nih Bapak penyalurannya bentuknya seperti apa selain memang untuk adik-adik dalam pembinaan mereka terus apakah ada penyaluran dalam bentuk yang lain kalau bentuk penyaluran biasanya ada yang juga dalam bentuk misalkan kayak support UMKM ya nah di kediri itu ada support UMKM itu kita mulai dari pelatihan untuk kadernya ini kayak gitu terus kemudian ada support modal usaha untuk mereka kayak gitu terus kemudian juga ada support itu dalam bentuk barang kayak gitu misalkan kayak sembako terus kemudian alat sekolah untuk adik-adik dan sejenisnya kayak gitu oke nah jika mungkin pemirsa KSTV mungkin masih baru dan dalam hati itu sebenarnya pengen dari dulu ingin juga bergabung menjadi donatur misalnya begitu kan ya apa sih yang bisa disampaikan untuk pemirsa bagaimana awalnya mereka harus memulai ini apakah memang ada rutin program untuk perbulan atau gimana apakah memang ada yang jemput bola juga ke rumah atau ke tempat komunitas oke jadi buat apa namun masyarakat umum ya kalau memang ingin join atau ingin bergabung di rumah zakat cukup mudah apalagi sekarang kan sudah zamannya teknologi betul nah tinggal buka aja websitenya rumah zakat kalau untuk rumah zakat ke diri itu bisa melalui IG di IG itu rumah zakat underscore ke diri gitu ada juga di grup relawan rumah zakatnya juga relawan rumah zakat underscore ke diri itu juga bisa lihat informasi di situ terus kemudian kalau pengen datang langsung ke kantor kami yang ada di pocanan di apa namun depannya baratnya primkot ya ya baratnya primkot pas depannya dinas apa namun dinas sehatan nah itu disitu juga bisa langsung dilayani gitu untuk programnya sih ada yang program perbulan biasanya itu biasiswa biasiswa untuk adik-adik itu donatur itu biasanya perbulan rutin kayak gitu ada yang memang isi dental atau satu kali program itu juga ada memang kami melayani permintaan dari masing-masing donatur itu keinginannya seperti apa begitu nah kalau selain di bulan ramadhan Pak Mahfud untuk kegiatan sendiri untuk pembinaan adik-adik dan juga mungkin kalau tadi misalnya salah satunya adalah pembinaan UMKM juga ada setiap tahunnya setiap tahunnya ada kita pembinaan memang dirutinkan dan berjangka waktu untuk mengetahui perkembangan dari adik-adik atau UMKM itu begitu oke deh baik pemirsa ngobrolnya singkat tapi jelas yang penting kita bisa banyak sekali informasi dari rumah zakat dan semoga pemirsa di rumah juga bisa bergabung menjadi donatur untuk semuanya yang harus dibantu dan yang pasti juga semoga ini menjadi amal terbaik untuk Anda semuanya nah kalau tadi Bapak Mahfud sudah bilang bahwa ada kegiatan pembinaan juga buat adik-adik belajar mengasah talenta juga nah kita akan saksikan salah satu bakat dari adik-adik Gria Al-Fatih Pandian Kota Gediri dan mereka akan menampilkan pidato bahasa Arab satu orang aja nah langsung aja kita bersama penampilan pidato bahasa Arab bersama adik Taswir boleh tepuk tangan dong Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Babihi Nasta'inu Ala Umuruddin Yawaddin Ashadu Allah Ilaha Ilallah Wa Ashadu Anna Muhammadan Rasulullah Wassalamualaikum warahmatullahi Rabbil Alamin Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Ayuhal Ayuhal Khadirun Ayuhal Khadirun Al-Muhtaramun Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahim ayyul amali ahabba ilallah kuala aswalatu wassalamu ala makhlukati nabiyina muhammad sallallahu alaihi wassalam kuala summa ayyu kuala hirul walidain kuala aljihadu fisabilillah iktafaitu kalami fi hadal wakti sa'ulki ladaikum al-mukhadurata tasal maudu berulalidain akhiran aku lulakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nah bulan tempat tanggal gimana dong keren loh adik pasir ini ya soalnya saya harus banyak belajar ya soalnya kalau bahasa Arab saya hanya bisa merhaban ya ramadhan selupinya bismillah alhamdulillah baik pemirsa jangan kemana-mana kita sudah ngobrol bersama Best Manager Rumah Zakat Kediri nanti di segmen kedua kita masih bakal menampilkan bakat rebana dari adik-adik Agriya Al-Fatih Kediri dan juga ada tausia yang luar biasa nanti hari bersama kami ada Ustadz Fikri yang bakal menghadirkan tema berbakti kepada orang tua jangan kemana-mana tetap di Ceria Ramadhan baik kita kembali lagi di Ceria Ramadhan Slabrik Iqlal eh iya sebut tangan di rumah maksudnya Pak Mirsa kalau sudah jam-jam segini ini agak-agak rawan kurang begitu nyambung ya jadi Slabrik Iqlal kita kembali lagi bersama teman-teman dari rumah Zakat Kediri dan juga Gria Al-Fatih dan Pandai Kota Kediri nah Pak Mirsa disambil saya sudah hari Ustadz Fikri Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam ada yang tadi DM saya apakah Ustadz sudah ada pendamping ngak-ngak Alhamdulillah Alhamdulillah baik nanti kita bakal ada tausia yang luar biasa dari Ustadz Fikri mengenai Birul Walidain nanti berbakti kepada orang tua tapi sebelumnya kalau tadi di segmen 1 sudah ada bakat pidato bahasa Arab yang keren banget bersama adik Taswir sekarang pemirsa akan saya ajak untuk menyaksikan penampilan yang luar biasa juga dari adik-adik Gria Al-Fatih Stono Pandai Kota Kediri mereka piawe banget dalam bermain rebana langsung aja ini dia penampilan Salawat Rebana Gria Al-Fatih Stono Pandai Kota Kediri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allahumma Sali Tama H對不對 Everything Mayan Al-Fatih S injuries selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 salamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sedikit selamat menikmati 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 sabar-sabar murid santri ataupun murid atau tolap orang yang mencari ilmu harus sabar-sabar mencari ilmu ketika belum bisa ditanyakan pelajari lagi tanyakan temennya tanyakan burunya gampang patah semangat ya batas pantang semangat dan yang selanjutnya wabuluwatin sangu ataupun ongkos itu juga sangat penting itu juga ketika tidak ada ongkos pun bisa mempengaruhi semangat ya semangat mencari ilmunya dan lain sebagainya wa irsa diustadin watuli zamani dan juga butuh gurunya yang selalu mau menunjukkan ketika ditanya mau menjawab mau tidak kulit ilmu mau membelajari atau memprivat muridnya dan waktu yang lama tulis zaman waktu yang lama mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan tentang tolapul ilmi kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kurangnya dari saya pribadi jika ada lebihnya itu semua dari Allah subhanahu wa ta'ala wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nah makanya adik-adik siapa disini yang pengen terus belajar siapa nah harus semuanya karena belajar ini nggak ada batas waktunya Ustaz ya dari lahir sampai nanti meninggalkan dunia pun juga masih boleh untuk belajar juga wajib sebenarnya nah pemirsa pentingnya telabur ilmi untuk bekal kita di dunia dan juga di akhirat nanti nah kita sudah di penghujung acara ceria ramadhan bersama rumah sangat terdiri dan juga Gria al-fatih sama pandai ke diri dan mengakhiri jubah kita ada penampilan yang luar biasa juga dari adik-adik Gria al-fatih sama pandai ke diri dalam rebana salawat bersama-sama terima kasih Yudi pamitan selama menyosong berbuka puasa juga semoga ibadah puasa kita diberikan amalan terbaik oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai bertemu lagi di ceria ramadhan berikutnya saya pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh Allah subhanahu wa ta'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Suruqu suruquw pata baidwa ila illawab Suruqu shuruku pata baidwa ila illawab Suruqu shuruku pata baidwa ilawab Suruqu shuruku pata baidwa ilawab Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton